Ketika kita sudah ikhlas dengan keadaan, kemudian kita sudah ada di titik pasrah, ya deh ya Allah, terserah engkau aja, aku yakin doa aku dikabulkan, tapi terserah engkau kapan waktunya, tuh doanya udah mau dikabulin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ahli Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT, aminirrabbilalamin. Nah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman solawat dari teman-teman kita, tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap solawat, ini buku pertama aku harganya Rp55.000, kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp maupun via Shopee, nanti klik aja linknya di deskripsi box. Yang tinggalnya jauh, yang di luar negeri, beli e-booknya aja, kalian cari di Playstore ada buku jangan pernah lelah ada nikmat di setiap solawat, atau nanti teman-teman bisa klik aja linknya di deskripsi box ya. Nah, teman-teman yang punya tesimoni solawat, silahkan kirimkan tesimoni teman-teman ke nomor admin 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan baca ini ya, jadi aku tuh di chat, di DM ya, sama Mbak Sri, Mbak Sri Resmi ya, follower aku, teman aku di Instagram, beliau ini punya adik teman-teman, punya adik, dan ternyata adiknya ikutan solawatan, Masya Allah. Jadi aku bacain aja, ini cerita dari adiknya ya. Pagi tadi berangkat menuju ke Rawalumbu, Bekasi, niatnya naik motor, tapi motor tiba-tiba mati di jalan. Mesin hancur dan terpaksa dorong dari ujung ke ujung. Anehnya, saya gak panik dalam kondisi itu, hati rasanya adem aja. Sambil dorong motor, saya solawatan, bermaksud mengingat akhirat, dan menyebut nama Baginda Rasulullah. Lagi-lagi hati nyaman banget, saya gak merhatiin sekitar, saya fokus dorong sambil bersolawat. Seketika keajaiban terjadi, Alhamdulillah, di tengah perjalanan ada orang yang bantu dorong, walaupun gak sampai ujung, tapi dia ikhlas lilai ta'ala. Dan yang lebih bersyukur dan epik lagi, orang yang kedua, dia bantu saya dan hampir sampai tempat tujuan, padahal dia beda arah. Masya Allah, pertolonganmu nyata ya, Rob. Semoga orang-orang itu diberikan balasan luar biasa darimu ya, Rob. Masya Allah ya, amin. Itu tadi ceritanya nih, Mbak seringnya nge-DM kan. Kisah adeku Mbak. Iya Mbak, dia tadi cerita sama saya di jalan salawat rusteh. Alhamdulillah banyak orang baik, Masya Allah ya teman-teman. Itulah teman-teman. Jadi salawat gak hanya, gak mesti kayak berurusan sama duit-duit doang ya teman-teman ya, utang-utang-utang doang ya, banyak hal. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi yang mengecewakan, menyedihkan, lagi susah. Susah tuh gak mesti duit juga ya, susah hati, susah pikiran. Udah, salawat aja itu obatnya. Obat, segala obat dah pokoknya salawat mah ya teman-teman. Jadi aku ada cerita juga, aku punya sahabat ya. Jadi sahabat aku ini, aku gak sebut namanya ya. Jadi sahabat aku ini sedih terus. Jadi dulunya tuh sahabat aku ini bekerja teman-teman. Kerja di kantor. Tapi sejak menikah, dia di rumah aja. Karena pengen fokus sama anaknya. Ngejagain anaknya, ngurusin anaknya. Nah kemudian, si sahabat aku ini, anak perempuan satu-satunya. Jadi dia punya adik, cowok semua. Adiknya tuh tiga apa empat ya. Tiga kayaknya sih, tiga cowok semua. Dan ada yang udah nikah satu gitu kan. Nah, dia cerita, dia sedih. Aku sedih banget katanya. Setiap lebaran pasti begini. Orang tuanya lagi sakit teman-teman. Udah lama sakit gitu kan. Ibunya, bapaknya sakit. Si temen aku ini sedihnya, setiap lebaran gak bisa kemana-mana. Sementara adik-adiknya tuh pada ke kampung, pada jalan-jalan, pada liburan. Sementara si adikku ini di rumah. Di rumah, ibunya, buat temenin ibunya, bapaknya, masak banyak buat tamu yang pada datang. Karena si orang tua dari temen aku ini yang dituakan gitu loh. Jadi keluarga pada datang semua, tetangga semua datang. Jadi mau gak mau, temen aku ini di rumah, masak. Pokoknya kayak yang, ya namanya anak pertama, udah gitu perempuan gitu ya. Kayak dibilang tulang punggung, bukan tulang punggung sih ya. Jadi kayak yang diandalkan gitu di rumah. Temen aku ikhlas, ikhlas bantuin orang tuanya seneng dia. Cuma dia sedih aja kok adik-adiknya gak ada yang bantuin gitu loh. Bahkan malah pada liburan gitu, kesel dia tuh kesel banget. Sedih, kesel, merasa dirinya tuh kayak yang tidak dihargai segala macem. Nah pada saat itu, waktu itu malam takdirannya, aku mau ngomong. Aku mau ngomong banyak gitu sebenarnya. Kalau harusnya tuh bersyukur, masih bisa nemenin orang tua lo segala macem. Cuma kan aku gak di posisi dia gitu. Semenjak aku punya banyak masalah dalam hidup, merasakan masalah demi masalah dari yang kecil sampai yang besar banget. Jadi aku tuh sekarang tuh gak bisa menilai orang kayak, orang lagi lihat masalah, aku gak bisa kayak, harusnya lo tuh gini, 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 tau gak sih? Kenapa sih dia gak begini, gini, gini, gini gitu? Sekarang tuh gak bisa, karena itu tadi, kita gak ada di posisi dia. Jadi berusaha lah kita untuk memahami, tanpa harus menghakimi. Gak usah kita segala bilang, harusnya lo kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kita gak jadi dia. Kalau ditukar, kita belum tentu bisa. Cetulah ya. Jadi aku cuma bilang, yaudah sabar, solusinya cuma dua. Lo ngomong sama adek lo, kalau lo itu begini, gini, gini. Karena kalau gak ngomong, dia gak akan tahu. Atau, ya atau, yaudah, lo anggap semua ini tuh apa ya, lo ikhlas gitu loh. Lo terima semuanya, lo jalanin. Itu kan, si temen aku tuh udah, udah selesai tuh ngomong segala macem. Aku gak nyuruh salawat ya temen-temen, tapi temen aku ini memang suka salawat juga. Karena dulu, beliau ini menikah berkah salawat. Punya anak berkah salawat juga ya, aku lupa. Yang jelas, ketemu jodoh tuh berkah salawat. Itu ada di testing money aku yang paling pertama. Jadi temen-temen, scroll sampai paling bawah, itu testing money pertama aku tuh, kisahnya dia tuh temen-temen. Nah, akhirnya temen aku nih baca salawat. Dan setelah baca salawat, Masya Allah, ya, salawat memang guru terbaik ya temen-temennya. Salawat memang bisa menjadi nasehat terbaik. Salawat memang bisa menjadi jawaban terbaik. Tanpa kita harus mendengar jawaban dari siapapun gitu loh. Allah yang ngasih jawaban, ke hati kita sendiri, kita bisa ngerti gitu. Jadi temen aku tiba-tiba hatinya tuh legowo, menerima, oh iya begini-gini-gini, tiba-tiba bersyukur, tiba-tiba dia bilang semalam sama aku, nyokap gue tuh megangin tangan gue, dia bilang megangin aja. Ya, pastilah, orang tua mana sih temen-temen, aku sedih nih kalau udah ngomongin orang tua, orang tua mana sih yang gak seneng? Ketika dia sakit, ketika dia butuh anaknya ada gitu loh, dan anaknya ada ngurusin dia, seneng banget temen-temen, jauh lebih seneng sekadar dikasih duit. Bener gak? Seneng banget. Dan aku yakin, walaupun orang tuanya gak berdoa, gak didengar sama temen aku ini, pasti hatinya tuh selalu mendoakan kebaikan buat anaknya, buat temen aku itu, aku yakin banget. Ya, jadi, dan tiba-tiba lagi, dah syatnya lagi temen aku bilang, kan waktu dia sedih tuh, malam tak bilang dia solawatan, gitu ya, tiba-tiba dia seneng lagi, besoknya itu, adeknya tuh, apa namanya, dateng, kalau gak salah adeknya dateng, dan si adek iparnya bantuin, adek-adeknya tiba-tiba jadi berubah sikapnya, jadi gak cuek lagi sama dia, gitu loh, adek-adeknya jadi gak cuek, dan jadi mau bantuin dia, dia gak sendirian lagi, gitu loh, kan tadi dia merasa sendirian nih, masak segala macem buat semuanya, gitu ya, sementara adeknya gak ada yang peduli, dan tiba-tiba setelah baca salawat, adek-adeknya jadi peduli, dan dia jadi legowo, dia pokoknya hatinya jadi plong, Allah sendiri yang nyampein isi hatinya dia, isi hatinya sahabat aku, ke adek-adeknya, ke orang tuanya, karena tiba-tiba orang tuanya tuh, megangin tangannya sahabat aku, digenggam gitu, digenggam, dipegangin, memang gak bisa ngomong ya, agak susah ngomongnya, karena lagi sakit stroke, gak ngomong, tapi kan hatinya bicara, bicara dari hati ke hati, dan disitu, sahabat aku tuh sedih banget, terharu banget, kok bisa ya, kata dia, apa ini karena salawat ya, bilang ya iyalah, berkah salawat, nanti aku kasih, aku screen ya, ininya apa namanya, percakapan aku sama dia di whatsapp ya, teman-teman tuh, Masya Allah banget, the power of salawat, jadi ketika teman-teman punya, ganjalan di hati, punya kesedihan, ngadu aja sama Allah, ngomong, kalau misalnya teman-teman, gak mampu buat cerita, buat ngomong ke, yang bersangkutan, sahabat aku rasain ini, dia gak mampu untuk bicara, ke adik-adiknya gitu ya, dan yaudah, ngomongin sama Allah, banyakin baca salawat, disampaikan sama Allah langsung, sampai ke mereka, tiba-tiba adiknya pada ngerti, tiba-tiba ibunya kok jadi, makin gimana ya, megangin tangannya, tuh teman-teman, jadi udah, serahin semuanya sama Allah, kalau kalian sekarang lagi sedih, jangan sampai kalian malah nanya, ya Allah apa salah dan dosaku, jangan, dosa kita tuh banyak banget, kita kalau sampai ngucap nih, ya Allah, apa salah dan dosaku, lalu banget gak sih, salah dan dosa kita tuh banyak, seolah-olah nih, kita gak punya dosa, sampai-sampai kita ngomong kayak gitu, ibaratnya nih ya, orang yang ngomong gitu kan, pasti kita merasa suci, kita merasa, bukan suci ya, kita merasa gak punya dosa, kita merasa dosa kita dikit, terus kita, komplain ke Allah, ya Allah, apa salah dan dosaku, sampai aku begini gak dikabulin doanya, yang lain dikabulin, kok gitu sih, ya, kita dosanya, sebesar gunung, sedalam lautan pun, Allah ngambulin doa kita, tinggal kitanya nih, sabar, dan pasrah, sabar dulu, sabar, Allah tuh maham dengar doa, semua doa tuh dikabulkan, cuma masalahnya waktu aja, kapan udah deket waktu perkalangan itu datang, ketika kita sudah ikhlas, dengan keadaan, kemudian kita sudah ada di titik pasrah, ya deh ya Allah, terserah engkau aja, aku yakin doa aku dikabulkan, tapi terserah engkau, kapan waktunya, tuh, doanya udah mau dikabulin, contoh, contoh ya, seperti aku ada di sini, di Banjarmasin, aku setiap hari dulu, sedih, kapan pindah dari Tarakan, ya Allah, aku pengen pindah dari Tarakan, ya Allah, aku pengen ke Jakarta, aku pengen tinggal deket keluarga aku, ya Allah, terus begitu, atau kalau enggak, jangan ditarakan, pokoknya pindah, ya Allah, ke Banjar juga enggak apa-apa, ya kan memang, udah ada omongan dari pihak kantor, suami aku memang mau pindah tugas ke Banjarmasin, cuman aku tuh pengen cepat gitu, karena aku pengen, kalau Banjarmasin kan udah deket sama Jakarta, jadi kalau pulang juga lebih mudah, tiket lebih murah, itu murahnya tuh dua kali lipat loh, tiga kali lipat, eh tiga kali lipat, eh enggak enggak, dua kali lipat harga tiketnya, jadi, aku terus, semakin aku sedih, semakin aku doa, ya, semakin aku minta, semakin aku merengek-rengek ke Allah, itu semakin lama loh, sampai empat tahun aku di sana, empat tahun, empat tahun, dari 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, empat tahun aku di sana, teman-teman, tapi ketika, di tahun 2023, aku udah di titik pasrah, aku udah ikhlas, ya Allah, kalau memang di sini, yaudah enggak apa-apa, aku sengaja tuh teman-teman, rumahnya aku, kalian tau kan ya, belakang aku kan kayak ada list-list gitu, ala-ala aku lah, bikin-bikin yang murah gitu kan, aku pakein wallpaper, aku abis satu jutaan lebih, waktu itu bikin wallpaper buat di kamar, sama buat di ruang tamu, pokoknya aku mau nyaman rumah aku, dan Masya Allah, satu minggu kemudian, habis pasang wallpaper, kabar pindah ke Banjarmasin, dan aku tinggal di Bekasi tuh, hampir satu bulan dulu, suami aku ke Banjarmasin duluan, aku di Jakarta, dan di Jakarta aku dikasih tunjuk sama Allah, dikasih ngerasain tinggal di Jakarta seperti apa, maksudnya tinggal deket keluarga aku, dan ternyata memang semuanya sudah berubah, aku yang kepengen banget tinggalnya di Bekasi, di Bekasi sih, di Jakarta ya, aku rumahnya di Bekasi, di Bekasi, di Bekasi, karena pengen deket adik, karena pengen ini, pengen ini, ternyata tidak seindah yang kubayangkan, karena adikku Desi sudah bekeluarga, sudah sibuk kerja juga, dan dia nggak punya banyak waktu buat ketemu aku, jadi susah kita buat ngobrol, segala macam, kemudian adikku juga yang javan, dia lagi sibuk skripsi, dia juga nggak bisa setiap hari datang ke rumah aku, adikku Willy udah di Papua, dia pelaut, kerjanya dia stay-nya di Papua, adikku Andre di Depok, dan dia juga udah sibuk sama urusannya, sama keluarganya, nggak bisa juga sering datang main ke tempat aku, aku juga nggak bisa main ke tempat dia, ayah aku tinggalnya di Cibitung, aku juga jauh kalau ke Cibitung, pokoknya udah tidak seperti dulu, nggak bisa sama-sama kumpul, kita situasi udah beda, dan ternyata yang lebih enak, yang lebih nyaman adalah tinggal, dimanapun kita tinggal, tinggalnya bareng suami, bener nggak, dimanapun kita tinggal, tinggalnya bersama suami, meskipun suami kadang-kadang suka ngaselin ya, ibu-ibu pasti tahu ya, jadi aku akhirnya tinggal di sini, di Banjarmasin, bersama keluarga kecil aku, sama suami dan anak-anak, dan insya Allah, mudah-mudahan bisa segera pindah ke Jakarta, tapi nggak mau maksa Allah, nggak mau maksa Allah, ya Allah aku maunya cepat tinggalnya di Jakarta, nggak, terserah Allah aja, jadi ketika kita sudah pasrah, doanya malah dikabulin sama Allah, itulah teman-teman, ya, belajar untuk ikhlas, menerima keadaan, kenyataan, dan jangan pernah, kita ngungkit-ngungkit amalan kita, apalagi sampai kita mempertanyakan, apa salah dan dosaku ya Allah, jangan, karena dosa dan salah kita tuh banyak banget, baik yang kita sadari, maupun yang tidak kita sadari, ya, karena memang sejatinya manusia adalah tempatnya salah, dan dosa, oke teman-teman terima kasih, udah nonton, semoga bermanfaat, dan jadi motivasi buat teman-teman, kita doakan, semoga, teman-teman yang hari ini, ngasih testimoni, diberikan kebahagiaan, dikabulkan doa-doanya, diberikan yang terbaik, doa-doanya segera di hijabah sama Allah, amin, dan buat teman-teman, yang nonton, semoga, rezeki kalian barokah, semoga dilancarkan segala urusan kalian, buat yang lagi, otw, di perjalanan, mau balik, ya, ke tempat masing-masing, semoga kalian dilindungi selalu sama Allah, selamat sampai tujuan, sampai ke rumah lagi, amin, amin, rupal alamin, assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,